Jemaah Haji Indonesia mulai didorong dari Madinah ke Mekah secara bertahap sejak 20 Mei 2024. Pergeseran itu akan berjalan sampai menjelang puncak haji nanti. Kepala Dakar Madinah PPIH Arab Saudi Ali Mahsumi menuturkan, petugas akan memastikan semua jemaah terangkut. Semua hotel dan lokasi-lokasi lain di Madinah akan disisir untuk memastikan jemaah haji Indonesia sudah berada di Mekah ketika jadwal Ar Musna atau Ar Rova, Mustalifah, dan Mina. Jemaah dari Madinah akan mengambil mikot di Bir Ali. Bagi jemaah lansia tidak perlu turun dari bus. Mereka bisa mengambil mikot di atas bus agar lebih mudah. Pemberangkatan pertama sebanyak 8 kloter ke Mekah akan dilakukan dengan 3 tahapan. Yakni pukul 6 pagi waktu setempat, siang bakda zuhur, dan azal. Pihaknya berharap semua berjalan lancar dan jemaah bisa tiba di Mekah dengan selamat serta melaksanakan ibadah haji. Tim kesehatan Dakar Madinah juga menyiapkan pampers jika ada yang membutuhkan dalam perjalanan. Khusus untuk lansia, posisi duduk di atas bus di bagian depan dan lorong agar memudahkan evakuasi saat tiba di Mekah. Data dari Sistem Informasi Haji Terpadu atau SISKOHAJ menyebutkan gelombang pertama jemaah yang tiba di Madinah sebanyak 90.255 yang dibagi dalam 229 kloter. Mereka datang ke Madinah hingga 23 Mei mendatang. Sedangkan jemaah gelombang kedua dari Indonesia yang akan langsung memasuki kota Mekah mulai 24 Mei 2024 berjumlah 123.065 orang. Mereka tergabung dalam 325 kloter. Kedatangan jemaah dari Indonesia juga masih terus berlangsung. Sabtu malam lalu, kloter 27 asal Embarkasi, Surabaya. Sebanyak 371 jemaah tiba di Madinah dan disambut dengan seremoni penaburan bunga serta selawat badar. Selain mendapatkan bingkisan makanan dan minuman ringan, jemaah juga dihadiahi Al-Quran dan sejadah saat tiba di Hotel Ots Madinah. Dalam tribunas berikut kita simak bersama wawancara dengan Kepala Dakar Madinah PPIH Arab Saudi, Ali Mahsumi. Rencaranya jemaah akan kita berangkatkan 20 Mei di jam 6 pagi, mulai jam 6 pagi. Terus nanti jam 2 pada duhur dan ada lagi nanti pada asam jam 5. Insya Allah dengan lakukan kloter yang awal ini kita berdoa dan berharap bisa lancar semuanya. Nanti disambut nanti yang hari kedua seterusnya sampai nanti tanggal 31 Mei. Jam haji peran-peran akan kita berangkatkan menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan melanjutkan ibadah haji. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.